Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, liat dan komen berita terkini. Sinopsis Orang Ketiga Hari Ini, Sabtu 21 April 2018 Berikut Sinopsis Orang Ketiga Hari Ini, Sabtu 21 April 2018 Afifah Tengah Bekerja Mengurus Sebuah Event Saat itu, pengacaranya datang dan memberikan surat panggilan sidang mediasi kedua. Ini membuatnya kembali sedih karena pernikahannya semakin mendekati akhir. Terlebih, Afifah lalu kembali mengingat apa yang telah Rangga lakukan. Ia lantas mengusap air matanya dan memutuskan membangkitkan semangatnya. Melihat Afifah bersedih, Rangga mempersiapkan berbagai hal untuk menghiburnya. Saat itu, Rangga berniat menghampiri Afifah, namun ternyata ia sudah kembali bersemangat dan gesit mengatur event tersebut. Hal itu membuat Rangga bingung sekaligus kagum. Rangga pun menanyakan apa yang membuatnya tegar. Sambil menatap Rangga, Afifah menyebut semua hal yang Rangga lakukan untuknya yang membangkitkan semangatnya. Semua kata-kata Rangga melintas di otaknya dan itu membuat Afifah menjadi lebih kuat. Rangga yang salah tingkah, jadi membanggakan dirinya dan membuat keduanya kembali bertengkar. Afifah kemudian mengingat perkataan riris yang menyebut apa yang dilakukan Rangga ke Afifah lebih dari sekadar teman. Ia juga mengingat momen saat Rangga mengigau dan bilang cinta ke Afifah. Afifah akhirnya menanyakan langsung pada Rangga tentang hal itu. Apa Rangga selama ini baik padanya karena benaran cinta? Mendengar ini, Rangga kaget. Rangga mengelak dan menuduh Afifah ke geeran. Rangga menyebut semua kesalahpahaman ini akan berakhir karena ia akan mengenalkan Afifah pada perempuan yang Rangga cintai. Itu sebabnya Rangga menghampiri Afifah untuk mengundangnya dan meminta Afifah ikut mengajak riris. Afifah shock. Desi kembali membuat putra kagum dengan pekerjaannya. Desi lalu menanyakan pada putra mengenai Yuni. Putra mengelak. Desi bilang pada putra Yuni pernah jadi orang ketiga di antara Aris dan Afifah. Desi tidak ingin ada orang ketiga juga dalam hubungannya. Terlebih, Desi ingin membuktikan pada putra ia benar-benar bisa membantunya. Putra pun menenangkan Desi. Walau nanti pernikahan mereka hanya di atas kertas, keduanya sepakat tidak ada orang ketiga di antara mereka. Aris, Yuni, Putra, Rizka, dan Desi mempresentasikan proyek masing-masing kepemegang saham yang lain. Wahyu pun menyempatkan diri ada di sana. Saat Aris hendak presentasi, Yuni memberikan perasaadis rekaman proyek pada putra. Ternyata, di layar proyektor justru muncul rekaman video Aris dan Yuni. Di video itu, terlihat Yuni muntah-muntah di taman. Ada tulisan juga dalam video tersebut, lanjutkan kisah Lakor. Hamil sama Lakor, hal ini membuat semua kaget dan heboh. Aris dan Yuni sangat syok dipermalukan seperti itu. Di sisi lain, Rizka tersenyum licik. Pemegang saham dan direksi yang lain langsung menanyakan, ada apa ini? Wahyu akhirnya menghentikan semua kegaduhan tersebut. Yuni tidak tahan lagi dan lari pergi dari sana. Wahyu berhasil menenangkan semuanya. Namun, semua marah pada Aris dan menanyakan soal video tersebut. Aris pun merasa serba salah. Demikian sinopsis orang ketiga hari ini, Sabtu 21 April 2018. Terima kasih.